Hari ini semua peserta Lomba Layar Internasional Darwin Ambon Yahres atau D.A.Y.R. 2014 yang berjumlah 19 perahu telah masuk finis di Pantai Negeri Amahusu, Nusa Niwe, Kota Ambon, Maluku. Deretan perahu layar yang berlabuh itu menjadi perhatian warga Kota Ambon yang datang untuk menyaksikan dari dekat. Di Pantai Negeri Amahusu, Nusa Niwe, Kota Ambon, Maluku, rame dikunjungi masyarakat. Pasalnya, sebanyak 19 perahu peserta Lomba Layar Internasional Darwin Ambon Yahres 2014 telah tiba di finis dengan selamat. Selanjutnya para peserta dibawa ke Patimura Park. Di sana mereka disambut alunan musik tradisional yang dimainkan oleh para lansia Kota Ambon. Selain itu, warga Kota juga banyak yang datang untuk melihat acara tersebut. Para peserta yang hadir di sini mesti kagum melihat welcoming ceremony seperti ini. Wali Kota Ambon, Richard Leohana Pesi yang ikut menyambut para peserta Lomba, sangat mengapresiasi kegiatan yang telah berlangsung selama 25 tahun itu. Uniknya, tahun ini jumlah peserta yang ikut lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketujungan Yakhreis yang menuju Ambon dan 25 tahun itu Kota Kembar Ambon, Darwin ya. Tindak lanjut daripada kegiatan ini lalu kemarin itu saya dan Pak Wakil Gubernur resmi mewakili pemerintah provinsi memadakan kunjungan ke Darwin ya. Dalam notur terutur itu butuh-butuh antusias sekali untuk membangun dan melanjutkan hubungan kerjasama dengan pemerintah provinsi. Awalnya, Lomba Layar Internasional Darwin Ambon Yakhreis diprakarsai sebuah klub Yakhdi Darwin pada tahun 1976. Kegiatan itu digelar sebagai bentuk kebersamaan serta meningkatkan kualitas persaudaraan antara Kota Darwin dan Ambon yang merupakan Kota Kembar. Fitriansa Sohilau, Kontributor Berita 1, Ambon Terima kasih telah menonton!